Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa Jumpa lagi di channel Dini Dinja Nah kali ini Saya mau membuat video tutorial Untuk membuat bros Nah bros yang akan saya buat kali ini Dari kain perca Jadi bahan-bahannya adalah Kain perca Jadi kalau pemirsa Abis jahitkan pakaian Bisa minta potongan-potongan kainnya Kemudian ada benang Kemudian ada lem tembak Dan disini saya sediakan kancing Sebagai hiasan Dan saya juga menyediakan Beberapa manik-manik Manik-manik ini bisa digunakan Untuk hiasannya Dan yang paling penting adalah Ini nih Apa namanya Penitinya ya Untuk bagian Belakangnya bros Ini yang paling penting Kemudian yang terakhir adalah Bahannya Ini Kertas Yang biasanya digunakan Untuk kerah Gitu ya Untuk membuat bros Pun bisa menggunakan ini Sebagai alasnya Jadi ini kertas Apa ya Saya lupa namanya Bisa dicari di toko Bilang aja Kertas untuk kain Untuk membuat Kerajinan Juga bisa Oke baik Langkah pertama Yang akan kita lakukan Kita akan memotong Kain Percahnya ya Nah disini Saya sudah memotong Untuk potongannya Kita potong dengan Ukuran 7 x 7 cm Nah potongan ini Kita buat Apa namanya Segi 4 ya Bujur sangkar Segi 4 sama sisi ya Segi 4 sama sisi Sebanyak 7 lembar ya Biasanya Kalau bunga itu Kelopaknya Ganjil ya Jumlahnya Ini saya Sediakan Sebanyak 7 Kalau Anda Mau menyediakan Sebanyak 5 Juga bisa Bebas ya Baik Pertama-tama Kita mulai dulu Menjahit ya Cara menjahitnya Begini Satu bagian Kain percah Yang sudah dipotong Seperti ini Kita Lipat ya Menjadi begini Menjadi seperti Segitiga Begini Lalu kita ambil Jarum dan benang Nah Ini kita jahit Seperti ini Pemirsa Jadi Dari sini Langsung ke sini Gak perlu rapih-rapih Tapi yang penting Terjahit Ya Ini Panjang-panjang aja Karena nanti Ini fungsinya Untuk Apa ya Menggandeng Seperti itu ya Nah Menggandeng Supaya nanti Dia berbentuk Seperti Kelopak Bunga Seperti itu Nah Seperti ini Ini Saya sudah dapat Satu Kelopak bunga Kita lanjutkan ya Pemirsa Baik Jangan lupa Dilipat dulu Kemudian Kita jahit Nah Ketika saya menjahit Yang satunya lagi Ini menempel Seperti ini Nah Kita teruskan ya Jadi ini Ditarik Supaya dia Rapat Saya sudah dapat Dua Kelopak bunga Oke Saya teruskan Nah Ini Sudah dapat Tiga Ya Baik Pemirsa Ini videonya Saya skip dulu Saya selesaikan Sampai Tujuh Kelopak bunga Oke Pemirsa Ini Saya sudah Membuat Enam Kuncup Bunga Yang terakhir Ya Saya lanjutkan Yang terakhir Nah Saya jahit Dulu Seperti ini Ya Nah Nah ini Hati-hati Supaya tidak terjerat Bagian yang lain Nah ini Sudah selesai Sudah yang terakhir Ini kita tarik dulu Benangnya Supaya dia Membentuk Seperti kuncup Ya Jadi Apa Rapat Gitu ya Rapat Antara kuncup Satu dengan Kuncup lainnya Nanti Usahakan Pemirsa Untuk menjahitnya itu Jaraknya Yang stabil Ya Karena kalau tidak stabil Nanti Kerutannya akan Berbeda Nah ini Setelah Saya sudah Menyatukan Lima Kuncup ini Yang terakhir Yang bagian ujung Satu dengan lainnya Ini digandeng Caranya Sama saja Ya Dijahit biasa Langsung seperti ini Seperti ini Disambungkan Begini ya Nah ini Sudah tersambung Oke Kalau Kurang yakin Kesambung Bisa di Ulang lagi Nah seperti ini ya Nah Gak usah khawatir Tengahnya nanti Bisa ditutup Sama kancing Ya Oke Ini Bisa kasih Sebelum Benangnya kita Apa namanya Ini saya Sebelum Benangnya kita Tali mati Kita bisa Menambahkan Hiasan lain Gitu ya Menggunakan Manik-manik Oke Jadi nanti Konsepnya Begini Disini ada Apa namanya Kancing Yang nanti dilem disini Supaya dia Menutup bagian Bagian yang Kerutan tengah ini Jadi ditutup dengan Kancing Dan kita juga bisa Memberi hiasan Misalnya dengan Manik-manik ini Manik-manik ini Nanti langsung kita Masukkan ke Benang ini Yang Yang belum Saya ikat ini Oke Mungkin langsung saja Jadi sebentar ya Saya pastikan dulu Posisinya Dari sini Kayaknya sudah Pas ini ya Saya langsung Dari sini saja Begini Atau Begini saja ya Oke Begini saja ya Nah Pertama Kita masukkan Setiap Manik-maniknya Jumlahnya Berapa banyak ya Saya sediakan Dua Empat Nah Untuk jumlah Manik-maniknya Ini bebas ya Jumlahnya berapa Ini saya sediakan Seginilah ya Ini Saya coba Masukkan dulu Satu persatu Jadi ini tinggal Dimasukkan ke Benangnya saja Untuk warnanya Bebas ya Saya kebetulan Di sini Cuma ingin Satu warna Apa ini Warna Ungu ke Pink-pinkan Atau pink keunguan Ya Ada yang merah Nah Baiklah Pemirsa Ini Saya skip dulu Videonya Sambil saya masukkan Manik-maniknya Satu persatu Nah Pemirsa Ini sudah Lumayan Banyak ya Ini saya habiskan Sekalian Sisa dua ini Saya masukkan Ke Benangnya Nah Kalau sudah masuk Semua Seperti ini Ini tinggal Kita Masukkan Ke sebelahnya Jadi dari sini Ke sini ya Arahnya seperti itu Oke Saya langsung Masukkan ke sini Nah Jadinya nanti Seperti ini Ya Oke Ini Saya Ikat dulu Bagian belakangnya Saya tali dulu Saya Ikat mati Ya Biar gak lepas Oke Oke Ini sudah Kita potong Kita potong Dulu Benangnya Nah Seperti ini ya Pemirsa Nah Sekarang Kita siapkan Lem tembaknya Kita panaskan dulu Nah Sambil Nah Menunggu Dipanaskan Saya siapkan Dulu untuk Kertas Kerasnya ini ya Jadi sebagai alas Nah Disini sudah saya Gambar Bentuk lingkaran Ini saya potong Dulu Nah Kemudian Ini nanti Bisa digunakan Sebagai Alas disininya ya Supaya Brose ini Tidak Mudah Terlipat Gitu ya Atau Berubah bentuknya ya Karena Seharusnya Dia berbentuk bunga Dengan Apa ya Lurus seperti ini Jadi tidak Ketekuk Gitu ya Oke Sambil menunggu Nah Sambil menunggu Panasnya ini Ini juga Disiapkan Satu aja Disini ya Brose nya Nah Nanti ditempel Seperti ini Langsung Ditempel Pakai Lem Nah Pemirsa Ini sudah Panas ya Jadi Untuk Melemnya Kita bisa Lemnya Di kancingnya Ini Kita beri Agak banyak Seperti ini ya Nanti Kalau sudah Langsung Ditempel Di Bagian tengah Brose Seperti ini Sudah tertempel Nah Selanjutnya Kita bisa Nempel Ini ya Bagian belakangnya Kita beri Lem Di Sekelilingnya ya Sekelilingnya Seperti ini Nah Kalau sudah Langsung Kita pasang aja Di belakang Brose Nah Ini kita Rekatkan Setiap Kelopak Bunganya ya Untuk Lingkarnya Usahakan Jangan sampai Terlihat Dari luar ya Jadi ini Saya potongnya Berada Di dalam Bagian bunga Jadi bunganya Kalau dilihat Dipakai Gini Tidak Kelihatan Oke Nah Selanjutnya Bagaimana Cara memasang Ini Apa namanya Penitinya Kondisi Berdiri Begini Peniti Ini yang Bagian Bukanya Harus Di sebelah Kiri Jadi Ketika Membuka Begini Jadi Ini Bagian Atas Begini Nah Seperti ini Jadi Memasangnya Untuk Caranya Supaya Memudahkan Kita Memasang Penitinya Yang Kita Beri Lem Bagian Ini Agak Banyak Seperti ini Mengumpul Kalau Sudah Langsung Kita Tekan Seperti ini Caranya Nah Lalu Biarkan Dia Mengering Nanti Kalau Sudah Mengering Bisa Langsung Digunakan Oke Pemirsa Ini Sepertinya Sudah Kaku Tapi Biarkan Dingin Dulu Baru Bisa Dipakai Nah Ini Saya Lihatkan Dulu Hasilnya Oke Seperti ini Bros Dari Kain Perca Baik Pemirsa Sekian Dulu Tutorial Kita Untuk Membuat Bros Kain Perca Di Akhir Liburan Semester Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mai Boleh treball Baik Depart BEST crit head